IMP dihapus, tahun 2021 IMP dihapus Kok bisa? Terus diganti apa? Terus katanya ini sekarang menjadi sebuah peran dari RT dan RW Seperti apa? Simak terus videonya Selamat datang di channel Tentatan Kaki Adep Beberapa waktu yang lalu ketika saya pagi-pagi saya melihat berita di Twitter atau di detik.com Jadi saya sempat kaget karena di tagline atau di headline dari berita tersebut menjelaskan tentang Mulai tahun 2021 IMP dihapus Pertanyaan saya sebelum saya membahas mengulik atau mengulik ya Saya sukanya mengulik maksudnya Saya cuma pertanyaannya seperti ini Ketika IMP dihapus, apakah itu akan memberikan sebuah solusi? Ini yang pertama Yang kedua Yang sedang mengurus Yang belum selesai-selesai Itu terus gimana? Nah ini Ini yang mau saya bahas Yang mau saya bahas Sepengetahuan saya Lagi-lagi Sepengetahuan saya Saya mengulik ini karena Emang saya care dengan kehidupan atau dunia property Dan Saya mencoba untuk menyambungkan dari Wacana dari pola pikir saya Ini broker property Agent property Terus broker konstruksi Semua harus tahu bahwa Ini informasi sangat penting sekali Jangan sampai ketika ditanya oleh buyer Atau konsumen A-a-a-a-a-a-a-a Blekak-blekik dan tidak tahu Nah Sedangkan broker property tahun 2021 itu Benar-benar harus cerdas Seperti yang pernah saya bahas Broker property pemula Yang mau mulai menjadi broker property Mulai dari mana Klik video di atas Ini basic tentang broker property Oke kembali lagi Mengenai IMP Ini IMP Selama ini kan ketika kita mau mendirikan bangunan Itu kan harus ada izin Izin mendirikan bangunan Yaitu IMP Nah sebagai diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang bangunan gedung Bapak Presiden Bapak Jokowi Presiden Indonesia Secara resmi Menghapus Menghapus aturan IMP Dan menggantikan Menggantikan dengan ketentuan baru Yaitu Persetujuan bangun gedung Yaitu PBG IMP dihapus Itu diganti menjadi Persetujuan bangunan gedung Atau PBG Teman-teman yang pada tahu Yang biasa ngurusi perizinan Ini kok belum ada suaranya ini Nah ini Saya akan mengulik ini Apa perbedaan dari IMP Dan PBG Siapa yang diuntungkan dan Seperti apa cara pengurusannya Nah ini Ini terserang saya sambil baca berita Jadi saya mengulik dan Saya akan berkomentar Bagi teman-teman yang Sempat melihat video ini Boleh kok ikut komentar Mengomentari seperti apa Dan Yang suka Biasa Apakah Apa ya Yang biasa ngurusin Sulat perizinan Juga pasti akan teriak Dengan adanya poin-poin ini Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Atau UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja Izin Mendirikan bangunan Sudah resmi dihapus Sebagai gantinya Yaitu Persetujuan Bangunan gedung Atau PBG Nah apa arti dari PPG tersebut Ini dilihat dari Poin 17 Pasal 1 Peraturan pemerintah Yaitu PP nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan gedung Tentang kutip Akan saya tampilkan Nanti disini Yaitu Persetujuan Bangunan gedung Yang selanjutnya Disingkat PPG Adalah perizinan Yang diberikan kepada Pemilik Bangunan gedung Untuk membangun Baru Oh untuk bangunan Baru Mengubah Renovasi Memperluas Renovasi juga Mengurangi Renovasi juga Dan atau Merawat bangunan gedung Sesuai dengan Standar teknis Bangunan gedung Berarti sesuai dengan Konstruksinya Nah ini Lantas apa ini bedanya PBG dan IMB ya Apa Entah sama-sama Cuman Apa ini Bedanya Ini perbedaan Berdasar antara PPG dan IMB Adalah Kalau IMB adalah Izin Sebelum Membangun Bangunan Nah Kalau sekarang Dengan adanya PBG Masih susah Ngomongnya Dengan adanya PBG Tak mengharuskan Si pemilik gedung Mengajukan izin Seperti aturan IMB dulu Tak seharusnya Tak seharusnya Terus Gimana Kalau tak seharusnya Mengajukan izin Apa gak Rancu ya Nanti ya Ketika kita Tiba-tiba Pengen bangun rumah Kekhawatiran Bahwa Kita bangun rumah Dimana Di perumahan Pastinya Atau kita punya Tanah Tanah di perkampungan Dan Tanah itu Akan kita Jadikan tempat Usaha Apakah Tidak akan Bermasalah Oh ini Namun Pemilik gedung Harus melaporkan Fungsi bangunannya Nah Ini Pemilik gedung Harus melaporkan Fungsi bangunannya Dan menyesuaikan Dengan tata ruang Tata ruang Oke Di tempat ini Ingin membangun Bangunan tersebut Tata ruang Oh Oke Oke Tidak bisa Membangun Rumah Mewah Di tengah-tengah Sawah Ketika sawah itu Jalur hijau Tata ruang Itu pemahaman saya Saya lanjut ya Dengan PBG ini Dilihat adalah Tata ruang Di lokasi Bersangkutan Benar kan Jika di lokasi tersebut Peruntukannya adalah Perumahan Maka bangunan Yang diperbolehkan Adalah Perumahan Oh Berarti Ketika Dalam sebuah Perumahan Dibangun Tempat usaha Kayak ruko Terus kayak Perkantoran Salah dong Gak bisa Terus siapa yang akan Mengontrol Ketika sudah ada Yang seperti itu Terus Manis Menyak apa Oh ini Nah ini Kalau dapat Diperbolehkan Untuk rumahan Jika lokasi tersebut Peruntukannya adalah Ruko Maka hanya Ruko Yang boleh dibangun Betul Nah ini Cara pengontrolnya Gimana Nah ini Menurut Staff khusus Juru bicara Dari Kementerian ATR BPN Bapak Tengku Taufikul Hadi Saya tampilkan Tulisannya disini Jadi intinya adalah Disini adalah Permohonan izin sebelum Pembangunan Bangunan Menurut beliau Aturan PBG Tak mengharuskan Si pemilik gedung Mengajukan izin Seperti aturan IMB dulu Cuman Tapi Pemilik gedung Harus melaporkan Fungsi bangunannya Dan menyesuaikan Dengan atas ruang Di tempat Ia ingin membangun Bangunan tersebut IMB itu izin Betul IMB itu izin Karena izin Mendirikan bangunan Kalau PBG Itu adalah Bukan izin Tidak lagi Berbasis izin PBG itu Hanya melihat Saja tata Tata ruangnya Melihat tata ruang Tata ruang lingkungan Atau bangunan Terus bangunan itu Untuk apa Maka dibuatnya Saja sesuai itu Kalau di daerah Itu tidak boleh Dibangun Tiga lantai Tidak boleh dibangun Begitu saja Ajar Taufik Dalam Taufik Lahadi Kepada Detik.com Ini saya membaca Dari Sumbernya Dari Detik.com Ketika saya Membaca ini Saya menyimpulkan Bahwa Tidak Boleh Sembarangan Membangun Bangunan Kalau contoh Kalau di perumahan Ya tidak boleh Dibangun Apartemen Seperti itu Dalam perumahan Tidak boleh Dibangun Ruko Karena itu Peruntukannya Untuk Perumahan Kalau di lingkungan Ruko Juga tidak Diperuntukkan Untuk rumah Tempat tinggal Karena itu Ruko Sangat berbahaya Resikonya Pertanyaannya Saya adalah Siapa yang akan Ngontrol Boleh atau Tidaknya Apakah dari Kelurahan RT RW Semua Keputusan Atau sekarang Bisa bangun Langsung Cukup Datang ke RT RW Kepala Desa Betul kan Bahwa saya Ingin membangun Rumah Begitu Maka Kepala Desa Itu akan Mengatakan Itu jangan Dibangun Disitu Itulah Dari hijau Misalnya Begitu Tidak Akan Ada Lagi Coba Terus Ini Saya belum Menemukan Kualiti Kontrolnya Dimana Apakah RT Dan RW Yang akan Mengontrol Terus Dasar Dasar Ininya Dari Pemerintah Pusat Aturan Nah Apakah RT RW Sudah Dibekali Atau Sudah Disosialisasi Saya yakin Belum Saya yakin 100% Belum Sampai Saat Ini Sampai Saya Bikin Video Ini Karena Saya Tau Persis Seperti Apa Informasi Yang Masuk Ke Area Bawah Atau Lini Bawah Jadi Ini Aturan Menurut Saya Masih Rancu Dan Semoga Segera Ada Sosialisasi Dan Semoga Pertanyaan Saya Mungkin Teman Teman Ada Yang Bisa Menjawab Dengan Pertanyaan Saya Bahwa Siapa Yang Akan Menjadi Quality Control Terus Nanti Kalau Ada Yang Menebas Bangun Bangunan Dalam Perumahan Siapa Yang Akan Menegur Siapa Yang Akan Membuat Aturan Atau Apakah Satpol PP Yang Akan Datang Berarti Ketika Satpol PP Yang Datang Ada Laporan Dari RT RW Nah Kenapa Segera Ada Sosialisasi Dan Segera Ada Kejelasan Alurnya Sistemnya Seperti Apa Karena Kami Juga Merambah Di Dunia Konstruksi Kami Harus Tahu Kami Harus Tahu Banget Itu Sistemnya Seperti Apa Jangan Sampai Nanti Rancu Karena Selama Ini IMP Berhubungan Dengan Perbankan Pembiayaan Dan Segala Macam Apakah Nanti Juga Akan Semua Itu Akan Terbentur Apakah Ada Aturan Baru Dari Perbankan Iya Kan Sedangkan Sekarang Pemerintah Benar-benar Memberikan Informasi Bahwa PPN Untuk Perumahan Itu Sekarang Nol Iya Kan Oke Jika Ada Teman-teman Yang Sudah Tahu Tentang Informasi Ini Silahkan Komentar Nanti Kita Diskusi Bantu Saya Untuk Memecahkan Pemahaman Ini Saya Masih Bingung Saya Masih Belum Tahu Rulenya Seperti Apa Jadi Saya Mengulik Ini Emang Untuk Mencari Tahu Untuk Mencari Tahu Mencari Jawaban Ketika Teman-teman Tidak Punya Jawaban Mohon Bantu Saya Oke Begitu Aja Terima kasih Sudah Menonton Terima kasih Yang Sudah Subscribe Yang Belum Subscribe Mohon Untuk Subrabenya Biar Tahu Tentang Perkembangan Property Yang ada Di Kota Yogyakarta Maupun Dunia Broker Saya Adib Numan See you next Bye Bye